Nah itu tadi adalah keripik kulit ayam Gampang banget bikinnya Hanya menggunakan air fryer aja Nah disini saya menggunakan Mito Air Fryer AF8 Ini tuh yang Crystal Series Kapasitasnya adalah 4 liter Dan ini low watt hanya 800 watt aja Langsung aja kita bikin keripik kulit ayamnya Nah disini nanti akan ada 2 versi Yang satunya menggunakan bawang putih garam Dan satunya lagi menggunakan garam aja Untuk kulit ayamnya udah dicuci bersih Dan saya menggunakan 500 gram Kita diamin bentar sekitar 15 menit Kalau udah kemudian ini bisa kita masukkan Kedalam bucket air fryernya Langsung kita masukin semuanya aja Ini 500 gram bisa langsung masuk semuanya Jadi karena ada 2 versi Ada 2 versi pula untuk suhu pemanggangannya Yang satu dengan menggunakan bawang putih Dan satunya tanpa bawang putih Dan ini bisa dilihat dari luar Untuk matang enggaknya si makanan Untuk menggunakan bawang putih Dia akan lebih kecoklatan seperti ini Tapi dia nggak gosong Kemudian minyak kulit ayamnya bisa kita saring Dan yang menggunakan garam aja Dia hanya kecoklatan seperti ini Jadi ini perbedaannya Yang kiri menggunakan bawang putih Dan yang kanan tidak menggunakan bawang putih Atau menggunakan garam aja Sebenarnya yang menggunakan bawang putih Tuh nggak gosong Sama aja rasanya juga enak Untuk minyak kulit ayamnya Bisa banget untuk kita manfaatin Coba deh dengar Ini yang menggunakan bawang putih Keriuk banget Dan ini bisa dimakan dengan makanan apapun Jadi topping gitu kayak keripik Kira-kira teman-teman suka yang mana nih Yang menggunakan bawang putih Atau hanya menggunakan garam aja